Pada tahun ajaran baru 2022-2023 ini, pedagang seragam sekolah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengaku kebanjiran pesanan. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka PTM yang sudah 100% di ibu kota menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya permintaan seragam sekolah, mulai dari seragam murid TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Tak hanya berbelanja di toko secara langsung, ternyata banyak juga pembeli yang berbelanja secara daring melalui aplikasi toko online. Bahkan ada pula yang memesan jauh hari sebelum tanggal masuk sekolah dimulai. Hal inilah yang dikatakan salah satu pedagang seragam sekolah di kawasan Pasar Tanah Abang, Fauzia, kepada antara Minggu 17 Juli. Meski tokonya sempat tutup, sementara lantaran terdampak pandemi COVID-19, namun ia dan rekan-rekannya masih tetap menerima banyak pesanan. Bahkan ia menerapkan sistem jemput bola kepada para pelanggannya agar perekonomian tetap berjalan. Saya penjualan tetap berjalan, tapi sistem online aja mbak. Jadi selama pandemi itu saya banyak pesanan juga sih mbak sebenarnya. Kalau enggak kita menawarkan bu, ada pesanan tidak gitu kan. Ya pokoknya sistemnya penyebut bola lah gitu. Sementara bagi para orang tua, berburu seragam sekolah di Pasar Tanah Abang adalah pilihan yang tepat. Sebab selain lengkap, menurut mereka banyak pilihan toko yang dapat didatangi, bahkan ada yang sudah menjadi pelanggan tetap. Di Tanah Abang ini kan selainnya komplit ya di toko ini nih. Nah ukurannya, jadi ya tapi karena emang rame, ya kita harus awar aja. Karena kan belinya nggak begitu banyak gitu. Nah sekitar ya dua lah. Untuk seragam sekolah TK. Ini udah kemarin sih kesini aja. Ini belum nyari yang buat yang muslim. Kemarin udah kesini udah dua kali. Iya emang langganan disini. Adapun tahun ajaran, 2022-2023 telah berlangsung sejak Senin 11 Juli lalu. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Kantor Berita Antara, Muartakan.